Halo teman-teman semua welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel youtube lawangan kesehatan channelnya babelan cari kerja yang sedang mencari pekerjaan pada video kali ini saya akan membagikan informasi yang menurut saya bisa teman-teman coba untuk mendaftar ya dan kira-kira dimana ya oke guys kali ini saya akan membagikan informasi lawangan yang ada di dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo buat teman-teman semua yang mungkin belum bekerja ataupun yang disini mencari pekerjaan mungkin ini bisa menjadi salah satu ya teman-teman untuk mencobanya nah disini banyak sekali ya teman-teman semua yang dibuka oleh dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo nah untuk mengetahui apa saja informasinya mari kita simak video ini dari awal sampai akhir dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini tentunya agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tentunya tidak ketinggalan info update dari lawangan kesehatan dan juga jangan lupa untuk men-share ke teman-teman ya kalian aja disini ada posisi yang dibutuhkan nah oke kita akan langsung saja ya teman-teman disini silahkan teman-teman untuk masuk ke website-nya silahkan teman-teman bisa masuk ke dengan mengetikan disini yaitu dinkesidoarjo ya dinkesidoarjo cup nanti akan muncul tampilan seperti ini ya untuk website-nya sendiri ini ada ya di dinkesidoarjo cup.go.id atau teman-teman tinggal mengklik saja link di deskripsi video ini seperti biasa kita sudah menyediakan link untuk teman-teman bisa masuk ya nah kita klik saja nanti akan muncul untuk website dari dinas kesehatan pemerintah kabupaten Sidoarjo yang seperti ini ya ini adalah website resmi dari dinkesidoarjo nah untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman bisa langsung saja masuk ke bawah ini ya di scroll ke bawah dan ini yang paling bawah di berita terbaru nah disini ada seleksi penerimaan pegawai non-ASN pada dinkes rumah sakit umum daerah Krian dan puskesmas kabupaten Sidoarjo jadi disini di dinkesidoarjo ini sedang membuka yang nantinya akan ditempatkan di apa ya resmi daerah Krian dan di puskesmas daerah kabupaten Sidoarjo oke kita akan langsung masuk saja ke informasinya nah disini ada seleksi penerimaan pegawai non-ASN pada dinas kesehatan rumah sakit umum daerah Krian dan puskesmas kabupaten Sidoarjo ini sudah ada informasi lowongannya dan untuk informasinya apa saja ini bisa teman-teman yang pertama disini ada dokter spesialis anak kemudian ada dokter spesialis opjin dan ginekologi kemudian dokter spesialis bedah umum kemudian ada dokter spesialis penyakit dalam kemudian ada dokter spesialis anestesi kemudian ada dokter spesialis radiologi kemudian ada dokter spesialis ortopedi dan traumologi kemudian ada dokter spesialis forensik dan medico-legal Kemudian ada dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Kemudian yang selanjutnya ada perawat ahli Dan disini teman-teman bisa lihat kualifikasinya ya Kemudian ada perawat terampil Kemudian ada perawat terampil atau ini perawat instrumen ya Kemudian ada perawat terampil sirkuler Kemudian ada perawat anestesi Kemudian ada asisten apotekar Kemudian ada radiografer Kemudian ada prakamedis Pelaksana Kemudian ada administrator kesehatan ahli Kemudian ada analis anggaran Analis kebijakan kesehatan Analis kepegawaian Kemudian analis pembiayaan Auditor Kemudian epidemiologi Ini yang buat teman-teman kesehatan masyarakat ya Kemudian ada pemimbing kesehatan kerja Kemudian ada peran atau humas ahli Kemudian ada pengadministrasian umum Kemudian ada peran atau komputer Kemudian ada teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana Kemudian ada pelolahan instalasi air dan listrik Kemudian ada pramu kebersihan Kemudian ada pemulasaran jenazah Kemudian juga ada pengolahan makanan Kemudian ada pramu bakti Kemudian ada pranata jamuan Kemudian ada pengemudi ya Dan disini ada banyak sekali lowongan ya Ada 36 jenis formasi yang dibuka oleh Dengas Sidoarjo Dengan jumlah totalnya 145 ya Nah untuk mengetahuinya kita akan langsung saja ya Kita akan langsung membaca ke pdfnya Tinggal teman-teman scroll saja ke yang paling bawah Nah kita akan membahas dari pdfnya ya Ini silahkan teman-teman bisa download untuk pengumumannya disini Yang nanti bisa teman-teman share ke teman-temannya ya Ini bisa di download terlebih dahulu Karena ini secara lengkapnya ya Biar lebih jelas kita buka ya Ini kalau teman-teman bisa juga untuk ke websitenya Ini bisa tinggal teman-teman lihat untuk apa namanya Informasinya di websitenya juga ada Sudah ada sistem tahapan seleksi dan lain-lain Tapi kita nanti akan membahas secara lengkap Jadi Dengas Sidoarjo ini secara lengkap Karena memang untuk pdfnya ada 13 lembar Jadi kita tidak memungkinkan untuk meng-share-nya di instagram ya Jadi kita langsung saja share disini Dan kita akan membahas seperti biasa dari bagaimana dan ruangannya yang dibuka Dan caranya untuk mendaftar disini ya teman-teman Nah nanti teman-teman jika disini sudah mendownload Nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya Nanti kita tunggu dulu ini sedang loading ya Atau teman-teman bisa lihat nanti di websitenya yang di Dengas Sidoarjo Ini nanti kita sudah menyediakan apa namanya untuk websitenya link ya Ini nanti tinggal klik saja Nah kita akan membahas dari pdfnya karena ini lebih mempermudah Ini adalah seleksi penerimaan pegawai non-ASN ya Kita bisa teman-teman ini ada Apa namanya tekniknya Silahkan bisa teman-teman lihat Kemudian ini ada kebutuhan pegawainya Ini bisa teman-teman lihat yang kita sudah Bahas tadi ada Lowongan dokter spesialis anak Kemudian obsteksi dan geonologi Benda umum penyakit dalam Anastasi radiologi Ortopedi dan tromologi Ini ada jadkor deformasinya Dan ini alokasi yang dibutuhkan ya Teman-teman semua Kemudian ini ada dokter spesialis forensik dan medico-legal Ini ada satu orang Spesialis fisik dan rehabilitasi Ada satu orang Kemudian ini ada perawat ahli S1 nurse ya Ini ada tujuh orang Kemudian perawat rampilnya ada tiga belas orang Ini di tiga perawat ya Kemudian perawat rampil yang instrumen Ini yaitu teman-teman yang di tiga Perawat dengan pelatihan instrumen sebanyak lima orang Kemudian perawat rampil sirkuler Atau teman-teman Kalau baru OP ini Baru operasi di sirkulernya Yaitu di tiga perawat dengan pelatihan sirkuler Ini sebanyak enam orang Kemudian peranata anestesi Ini di tiga keperawatan anestesi ya Atau dengan keperawatan dengan pelatihan anestesi Yang dibutuhkan tiga orang Kemudian ada asisten opotaker Ini ada tiga orang juga Farmasi ya di tiga farmasi Ada empat belas orang Jadi ini banyak sekali ya Teman-teman yang asisten opotaker Kemudian ada radiografer Ini sebanyak empat orang Kemudian perakam medis pelaksana Di tiga perakam medis ada dua orang Administrasi kesehatan ahli Ini ada dua orang Analis anggaran ini ada dua orang Kemudian analis kebijakan Kesehatan ini ada dua orang Analis kepegawaian ada satu orang Analis pembiayaan dua orang Auditor satu orang Epidemiolog ini ada seorang Memimpin kesehatan kerja ada satu orang Peranata humas ada satu orang Menganmistrasian umum ada sepuluh orang Peranata komputer ada satu orang Kemudian teknik pemeliharaan sarana persana Ada empat orang Dan ini bisa teman-teman melihat ya Yang lainnya untuk informasi lowongannya Dengan teman-teman tinggal mendownloadnya aja Nah di ini ada kebutuhan yang dibutuhkan ya Ini dimana saja yang dibutuhkan Untuk alokasi nanti teman-teman akan ditempatkan Ini ada puskesmas Prambon Puskesmas Kedungsono Puskesmas Kepandangan Ini ada jumlah alokasinya Puskesmas Wonoayu Kemudian puskesmas Wonoayu juga Kemudian puskesmas ini ada Wonoayu ya Ini banyak yang dibutuhkan untuk Beda-beda Apalagi kalau ada promosi kesehatan dan lain-lain Kemudian disini ada Puskesmas-puskesmas ya Dan rumah sakit Nanti teman-teman tinggal baca saja Disini untuk tempat-tempatnya ya Dan ini ada teman-teman yang nanti akan di Apa nama kebutuhan Kewen ASN pada Dinas Kesehatan Nanti juga di Dinas Kesehatan juga Nanti akan Apa namanya Membutuhkan juga Ini bisa teman-teman lihat ya Karena kita tidak bisa membaca satu-satu Untuk persyaratan Lama sendiri ini sama ya Jadi Antara teman-teman jika sudah pernah melamar Ini hampir sama WNI Kemudian yang lain-lainnya ya Ini bisa teman-teman download Dengan membacanya secara langsung Dan disini banyak sekali Untuk persyaratan khususnya Ini juga bisa teman-teman lihat ya Ada Bagi formasi Dengan kualifikasi pendidikan D3DM badan S1 Mempunyai BK minimal 3 Dan untuk ijazah Dan ini perguruan Dengan kategori Dari akreditasi universitas Sekelulusan yang telah Akreditasi minimal B Atau baik Sekali Dan dari badan Akreditasi nasional Apabila di dalam jasa Belum tercantum Satu akreditasi Maka harus melampilkan Surat penetapan Akreditasi Tahun kelulusan D3DM Kemudian ini bisa teman-teman Lihat juga ya Karena banyak sekali Yang di share Dan untuk Jadwal Dan tata cara Mendaftar sendiri Silahkan teman-teman Nanti melakukan pendaftaran Secara online Di website Dinas Kesehatan Sidoarjo Tanggal 28 Kita nanti akan Coba untuk masuk Sampai tanggal 2 Februari Jadi masih ada Beberapa hari Silahkan teman-teman Langsung saja Mempersiapkan berkas Nah untuk berkasnya Apa saja Ini yang pertama Ada surat permohonan kerja Sesuai form Nanti di paling bawah Ada ya Kemudian ada surat Reward hidup Atau CV Nanti juga ada Jadi teman-teman Jangan mau pakai CV-nya sendiri Kemudian ada Scan hijas asli Scan rasim nilai asli Scan print Atau Print screen Surat Keditas universitas Kemudian scan SKCK asli Yang masih berlaku Kemudian KTP elektronik Kemudian Pas foto formal Yang ukuran 4x6 Background merah Kemudian ada Serviat vaksin Dosis 1 Dan Dosis 2 Kemudian scan NSTR bagi tenaga kesehatan Scan surat keterangan sehat Bebas narkoba Yang dikeluarkan oleh Buskesmas Atau rumah sakit pemerintah Kemudian surat pengalaman kerja Yang dikeluarkan oleh Instansi kerja Kemudian scan sentifikasi pelatihan Kamar bedah Ataupun yang lainnya Sesuai dengan Yang teman-teman Daftarkan Scan SIM A Untuk formasi Para lawat PSG Dan memudih Scan surat penyertaan Bermatrai 10 ribu Kemudian Kelengkapan berkas Lamaran yang sudah Merupakan kompeti Bagi pelamar yang berkasih Lamaran yang tidak lengkap Maka tidak akan Diluluskan Secara tidak dapat Mengganti tahapan selanjutnya Nah untuk sistem Tahapan seleksi sendiri Ini ada Yang pertama Ada seleksi Administrasi Tes tulis Psikotest Dan wawancara ya Dan nanti Dari Dinas sendiri Menggunakan sistem gugur ya Kemudian pengumuman Nanti akan Diumumkan Di dinkes Idoarjo .cap.co.id Dan pelamar yang sudah Tidak mengganti Salah satu tahapan Dinyatakan mengundurkan diri Atau Dinyatakan gugur ya Ini untuk tahapan seleksi Bisa teman-teman Lihat ya Dan selama Seleksi Teman-teman Silahkan untuk Ini ya Tidak diperkenalkan Diperbalikan Membawa mobil Di lokasi seleksi Dan silahkan Untuk membawa Pelengkapan Antara lain Nomor tes Ya KTP Papan Papan Dada Atau alat tulis Pensil HP Dan pengapus Ballpoint Dan Lip Dan ketentuan lain Ini bisa Teman-teman juga Lihat ya Untuk jadwal Pelaksanannya Sendiri Ini untuk Jadwalnya Dari tanggal 28 Dua hari yang lalu Sampai Februari 2022 Di Dinkas Di website Dinkas Kemudian Pendaftaran online Sendiri Dari tanggal 28 Sampai 2 Februari Kemudian Pengumuman Tanggal 8 Kemudian Melaksanakan tes Tulis tanggal 10 Pelaksanaan Psikotas tanggal 11 Kemudian Melaksanakan tes Memawancara 12 Pengumuman finalnya Tanggal 20 Di Dinkas Sidohjokap.co.id Dan Pembergasan sendiri Ini Tanggal 21 Februari 2022 Dan Ini adalah Contoh Lampiran Surat Permohonan Kerja Atau Surat Lamaran Ini Bisa Tonton Download Dan Contoh Saja Seperti Ini Ada Daftar Riwayat Hidup Ini Bisa Teman Lihat Ini Contoh Daerah Daftar Riwayat Hidup Dan Ini Ada Surat Pernyataan Silahkan Teman Tinggal Kopi Saja Dan Ada Matray Nanti Ini Ada Surat Pernyataan Juga Seperti Itu Nah Ini Ini Lowonganya Yang Tadi Kita Sudah Selaskan Di Dinkascub.co.id Ini Kita Sudah Menyediakan Tinggal Tonton Mencacat Download Di Yang Paling Bawah Disini Nah Seperti Itu Dan Oke Kita Selanjutnya Akan Membahas Bagaimana Cara Mendaftarnya Silahkan Tonton Bisa Masuk Ke Dinkascub.co.id Garis Miring Regretmen Kita Sudah Menyediakan Link Deskripsi Video Ini Nanti Akan Muncul Ada Masuk Untuk Peserta Silahkan Tonton Bisa Langsung Untuk Mendaftar Saja Dan Jika Teman Teman Belum Punya Akun Tinggal Klik Saja Disini Nanti Teman Teman Akan Register Akun Dulu Ada NANIK Kemudian Nama Lengkap Nama Handphone Email Password Dan Memuncul Untuk Informasinya Dan Ikuti Saja Untuk Pendaftarannya Seperti Apa Dan Silahkan Menyiapkan Terlebih Dahulu Yang Paling Penting Untuk Berkas Berkas Yang Nanti Tinggal Upload Nah Mungkin Cukup Sekian Saja Untuk Informasi Kali Ini Silahkan Untuk Teman Teman Yang Mendaftar Kita Sudah Menyediakan Link Deskripsi Video Ini Tinggal Teman Klik Saja Untuk Link Nah Semua Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Agar Channel Ini Tentunya Dapat Berkembang Dan Memberikan Informasi Kepada Teman Semua Yang Lebih Panjang Lagi Dan Jangan Lupa Menyalakan Notifikasinya Agar Teman Tidak Ketinggalan Info Update Tentunya Dari Kita Dan Jangan Lupa Juga Untuk Share Kepada Posisi Yang Dibutuh Saya Menuh Kesehatan Untuk Diri Dan Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya See you Next Video Bye Bye